Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru, ini adalah mod kenter spesial padeng ya kalau tidak salah atau padeng style dan untuk modnya ini berstatus free, bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke langsung saja kita akan review untuk mod ini ya, untuk penampakannya seperti ini mantap ya, walaupun liverynya ini cukup polos berwarna kuning saja tetapi untuk detailnya ini sangat mantap sekali dan tentunya ini sudah ada muatannya ya, muatannya adalah muatan cabai oke mantap, dan langsung saja kita akan mencoba untuk fitur-fiturnya dulu ya pertama kita cek untuk lampu dekatnya untuk lampu dekatnya disini masih bawaan dari pabrik ya untuk lampu dekatnya, jadi belum ada custom-an tentunya untuk menyalanya juga standar dan disini untuk lampu dekat juga lampu jauh itu sama untuk nyalanya lalu untuk lampu hazardnya disini kanan-kiri sudah menyala ya, mantap lalu stand kanan stand kiri juga sudah normal untuk wipernya disini juga menghidupkan strobo-nya ya sekarang itu banyak sekali untuk mod-mod di busit ini menggunakan strobo yang bergabung dengan wiper untuk membuka pintu disini sekaligus untuk membuka bagian belakangnya jadi bisa dibongkar muat oh disini untuk cabainya itu agak ditinggiin ya kalau obatnya ditutup biar full gitu kelihatannya oke sekarang kita akan mundurkan biar tidak silau oke untuk lampu belakangnya kita cek tentunya sudah normal semua ya karena terlihat dari lampu dekatnya ini sudah normal mantap pokoknya dan kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior disini yang saya suka adalah bagian detail ya untuk detailnya ini mantap banget dan sangat realistis ya walaupun ini hanya berwarna putih atau abu-abu namun untuk detailnya ini mantap ya dan juga sudah dilengkapi dengan lampu interior kita coba untuk menyalakan lampu itu tadi sudah menyala ya dan untuk animasi pertama adalah animasi menurunkan itu ya muatannya ya itu sama mengganti velgnya menjadi chrome dan menurunkan kaca dari driver untuk animasi yang kedua animasi kedua kalau tidak salah itu trondel jadi spesialis truk padang ya ini oke untuk animasi kedua seperti itu dan untuk yang ketiga adalah jungkit kita cek untuk mesinnya aduh ada bug ya oke enggak ternyata oke kita cek apakah mesinnya 3D wow disini walaupun mode free tetapi ini detailnya mantap ya mantap jiwa mempesona oke detailnya juga mantap ini wuss mantap ya kalian wajib coba untuk mode ini oke kita masuk lagi ke dalam interiornya kita kembalikan ya dan mungkin yang kalian tunggu-tunggu adalah bagian Oling ya atau kita tes Oling kita coba oke disana lumayan macet ya untuk trafiknya oke kita tunggu dulu oke kita aggramas tahan dulu ya beri jalan lor kita coba untuk Oling ya oke dan disini sudah dilengkapi dengan aksesoris gantungan ya yang bisa bergerak waduh disini ada kereta lagi melintas ya jadi kita harus berhenti dulu oke kita tunggu ya walaupun keretanya enggak terlalu panjang tetapi mantap ya untuk dibuat ini oke kita Oling kan sekarang mohon maaf ya teman-teman saya agak sedikit bilak karena cuaca sekarang itu agak tidak menentu ya jadi mohon maklumnya aja soal suara saya itu seperti ini dan untuk Olingnya ini mantap ya tergolong mantap pokoknya enak banget karena ini di perkotaan jadi Olingnya agak sulit ya mungkin kita nanti coba yang di depan sana ya saja ya karena yang di depan itu satu lajur untuk arah kendaraannya waduh kita sampai keluar jalur dong oke kita lurus saja ini kita Oling kan kelas dulu ya oke mantap waduh 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 hampir nabrak dong awas ada kereta di depan lu waduh oke mantap hati-hati berhati-hati awas kereta-kereta wah untung aja selamat oke kita lanjut lagi dan kita cari tempat pemberhentian ya mungkin di depan sana mungkin kita cari untuk tempat pemberhentiannya tau disini aja ya mungkin dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampekan kurang lebihnya mohon maaf saya peperseptan channel salam bosit mania yoo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati